Dalam tragedi dalam kosan, seorang biduan janda yang sudah lama bercerai, tergoda anak yang masih berumur 15 tahun karena memiliki kepolosan dan tubuh tinggi, sampai hal yang senonoh dilakukan biduan tersebut, lantas bagaimana kisah ini bermula, yuk kita bahas. Fajar, seorang pemuda asli probolingo, berusia sekitar 15 tahun, dia baru saja lulus dari sekolah menengah pertama dan melanjutkan pendidikannya di SMA yang berdekatan dengan rumahnya, Fajar memiliki sifat yang pendiam dan cenderung pemalu. Dia jarang berkumpul dengan teman-temannya dan terkadang lebih suka menyendiri di kamarnya. Kehidupan Fajar terlihat sangat rutin dan tidak ada yang negatif dari perilaku remajanya, menurut pengakuan kedua orang tuanya, Fajar fokus pada belajar dan mengejar ilmu, dia memiliki impian yang tinggi untuk menjadi kebanggaan keluarganya. Peristiwa besar dalam hidup Fajar terjadi ketika dia tak sengaja bertemu dengan seorang biduan cantik asal probolingo, pertemuan keduanya terjadi di sebuah acara pernikahan di mana Fajar bekerja sebagai juru kamera. Si biduan tampak tertarik dengan Fajar yang memiliki postur tubuh tinggi dan berusia 15 tahun, dia memandang Fajar dengan penuh ketertarikan dan akhirnya mendekatinya. Saat itu, si biduan berusaha berinteraksi dan berbicara dengannya. Keduanya kemudian duduk bersama di pelataran panggung, Fajar yang masih polos hanya tersenyum dan menjawab dengan singkat. Kemudian, si biduan meminta nomor ponsel Fajar, mengaku tertarik dengan kemampuannya sebagai juru kamera di acara pernikahan tersebut. Dia mengungkapkan keinginannya untuk mengajak Fajar bekerja bersamanya sebagai kameramen di acara manggungnya. Fajar setuju dengan ajakan tersebut dan keduanya bertukar nomor ponsel. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Fajar dihubungi oleh si biduan wanita yang mengajaknya bekerja. Si biduan menawarkan imbalan uang yang cukup besar dengan pekerjaan yang ringan, Fajar, yang berniat membantu orang tuanya, menerima tawaran tersebut. Dia pergi sendirian untuk bertemu dengan si biduan cantik. Di tempat kerja, Fajar bekerja sesuai dengan yang dibicarakan sebelumnya oleh si biduan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Fajar dibayar dengan jumlah uang yang cukup besar. Meskipun Fajar masih berstatus sebagai pelajar, pada pekerjaan pertamanya tersebut dia diperlakukan dengan baik dan dianggap seperti adik oleh si biduan. Seagai informasi tamahan, si biduan berusia sekitar 32 tahun dan merupakan seorang janda muda. Dia telah bercerai dengan suaminya beberapa tahun yang lalu. Si biduan wanita ini sudah bekerja sebagai penyanyi dangdut sejak remaja dan mencintai dunia tarik suara. Dia cenderung mudah dalam mencari penghasilan. Di tempat tersebut, terbukti bahwa si biduan masih mampu hidup secara berkecukupan meskipun ditinggalkan begitu saja oleh mantan suaminya. Kemungkinan besar, si biduan merasa kesepian dalam kehidupan sehari-harinya ketika dia berkenalan dengan Fajar. Perasaan kesepian itu mulai tumbuh menjadi sebuah hormon yang tidak terbendung, terutama karena Fajar memiliki sikap yang polos. Namun, ada sisi liar dalam diri si biduan yang ingin menaklukkan Fajar dengan hormon yang liar. Peristiwa yang tak akan pernah terlupakan oleh Fajar terjadi ketika dia mendapatkan pesan singkat dari si biduan yang mengajaknya kembali bekerja seperti sebelumnya. Ketika berdua, mereka mulai berbincang-bincang. Fajar hanya bisa duduk diam dan merasa sangat malu, terutama saat mereka berdua dalam keadaan tersebut. Beberapa menit kemudian, si biduan meminta Fajar untuk membeli beberapa botol miras Fajar yang masih polos menuruti perintah tersebut. Setelah Fajar kembali ke kos, si biduan wanita menawarkan miras itu dan mengajaknya minum satu gelas bersamanya. Fajar, awalnya dia menolak dan tidak ingin menyentuh minuman tersebut. Namun, karena dipaksa, akhirnya dia tidak bisa menolak lagi. Keduanya kemudian meminum satu botol penuh. Fajar, yang tidak pernah menghonsungsi minuman sebelumnya, mulai merasakan kehilangan setengah kesadarannya. Kepalanya terasa bergetar hebat dan pikirannya menjadi kabur dalam kekosongan yang tak terbatas. Hingga sang biduan kemudian mengajak Fajar untuk tidur di ranjangnya, ia menyarankan agar bocah berusia 16 tahun itu beristirahat dan tidur meski ada efek tersembunyi dari minum amir, seorang perempuan dan ia melihat Fajar dari sudut pandang yang berbeda. Apalagi sebagai seorang janda, hal yang sudah jarang terjadi, biduan itu lantas melakukan membuka semua pakaian yang ia kenakan. Dan akhirnya si biduan melakukan hal yang senonoh kepada Fajar, akan dilakukan SMPI berkali-kali. Dan setelah melakukan hal tersebut si biduan merasa kenikmatan akhirnya tertidur. Malam itu dia akhirnya Fajar bisa melarikan diri dan kembali ke rumah. Orang tua anak berusia 16 tahun itu langsung memberitahu keduanya. Orang tuanya mengungkapkan hal ini selama 3 hari dan 3 saat dia pulang. Mendengar hal tersebut, sang ayah sangat marah. Percaya bahwa anaknya adalah korban pengenceritan paksa ini hingga beberapa hari kemudian, sang ayah akhirnya memutuskan untuk melaporkan perbuatan biduan ke polisin ke kantor. Dia tidak terima kalau anak itu masa depan pria itu hancur. Petugas kepolisian kota Probolinggo menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, Fajar juga ditanyai tentang hal ini, kasusnya dan bocah 15 tahun itu pasti benar-benar mengalami trauma. Sehingga pada pernyataan keduanya, ia mengungkapkan bahwa pernyataan Fajar adalah hal yang wajar, berbohong dan dia tidak pernah tidak pernah mengklaim kejadian ini. Sayangnya penjelasan Fajar tidak disertai bukti yang cukup meyakinkan, dan biduan tersebut hanyalah informasi yang kurang di mata hukum, sebab penjelasan Fajar juga bertentangan dengan pernyataan wanita berusia 32 tahun itu, bidun itu membantah semua tudingan keluarga Fajar hingga saya selidiki faktanya lebih detail bagaimana kasus ini terungkap tidak ada artikel berita sama sekali. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Fajar berbohong tentang laporannya di kantor polisi. Pesan dari cerita ini adalah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keamanan dan kesadaran diri. Semua pihak harus menghormati batas-batas pribadi dan mengutamakan keselamatan individu. Mari kita bersama-sama mendukung proses hukum yang adil dan menyediakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Fitnah dan tuduhan tanpa bukti hanya akan menimbulkan kerugian dan trauma lebih lanjut. Mari kita jaga keadilan dan dukung korban dalam proses pemulihan mereka. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah.